Terima kasih. 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 Tanya-tanya dia apa? Terima kasih. 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 Let's get back to the show. Let's get back to the show. Merry Christmas. Terima kasih. 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 So good. Terima kasih. 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 cü humana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 7 tahun? Nggak kerasa sih. Gimana? What do you think of the family? Ya gimana-gimana? Happy nggak? Ya happy-happy aja. Gue udah tau pasti gue bakal ditanyain begitu. It's okay. Ini gue beneran tanya ini ya. Kayak gimana rasanya lu... Kayak... Kan lu ke keluarga ini karena lu mari sama koremon gitu ya. Terus now that he's not here anymore. Kerasa lu berada di keluarga ini tuh gimana ya? Gue juga ngerti... Banyak orang yang penasaran kenapa gue masih di keluarga ini. Padahal Ray udah nggak ada. Tapi bagi gue mereka sendiri juga udah kayak keluarga gue. Jadi bagi gue sebenernya ini biasa aja. Biasa aja ya? Masih sama kayak dulu ya? Masih sama kayak biasa aja. Iya sama-sama aja kok kayak dulu. Awww... Masih mana Rio? Tadi bukan yang sama Mami. Jadi hari ini gue mau ngajak nyokap ke this tourist destination di Taipei namanya Chiang Kai-shek. Itu udah lama nih sekeluarga rame-ramean terus. Gonna go out a little bit with mom just have me and mom time and talk about life I guess. Sebenernya gue tuh dulu pernah ke Taiwan. Pas gue masih kuliah gue dikasih kesempatan magang di Taipei untuk 2 bulan. Dan it's so funny to think about. Dulu tuh gue masih sekolah. Season 1 aja gue baru lulus dari sekolah. And now look at where I am right now. I'm working with my brother. At Boy William Production. Tau gak mbak jujur? Kemarin juga sekolah jauh-jauh ke Amerika ya. Ya mungkin yang aku dapet cuma ya temen, connections gitu. Tapi jauh-jauh pada akhirnya di... Buang duit dimana? Nyari temen aja begok lu. Bentar juga temen banyak. Akhirnya juga balik-balik kerja sama William lagi. William lagi. Buang duit. Gantiin, 5 miliar. Post graduation life is actually pretty stressful. And I look at myself, I introspect. Kayak, what am I supposed to be doing in my life? Am I worthless? Kadang-kadang ya mah. Aku tuh suka mikir kayak... Akan tahun ini 24 tahun ya. Terus? Kayak gila gak sih? Kayak 7 tahun lalu kan si William member aku juga ya. Pas itu seinget aku sendiri udah bisa beli mobil. Udah pernah... Udah pernah showin dimana-mana. Sepeda aja gak punya. Sepeda aja gak punya. Mabok deh. Lantai-lantai. Biar si William kayak duluan. Ya kamu sama dia bedanya juga lama, 7 tahun. Ya udah. Orang-orang kan waktunya beda-beda. You know, I'm actually so grateful to say that... My mom is actually... The biggest supporter in my life. My life, William's life. Kita tuh mau ngapain aja di hidup ini. Dia tuh support. Kita jadi orang apa aja. Kita gak jadi orang apapun. Dia tuh okay about it. I have a mom like that. Kayak gue ngerasa tuh aman. Kayak gue bisa... Fail in life. Try things I wanna do in my life. And I feel safe. You were made with love. Duit gak bisa bikin happy juta. 나� профессional merasa.... Sало-series are coming of... Don't worry see if that's what we're doing. Gimana makannya? Jadi sekarang gue lagi ngajak oma gue mau makan siang dulu sebelum our Christmas dinner tonight. I think it'll be great to spend time with my grandma, one on one. Coba oma bilang ke dia, cepetan dong makannya gitu. Jangan. Kayak lama gitu. Jangan. Gak boleh. Gak boleh, Tui. Kenapa? Kita nunggu disini. Siang orang makan, keselak di lu siang. Gila. Ih. Tolo si boi mah. Gelok. Orang lagi makan disuruh diusir. Kenapa ini kotor sendiri? Gak sini oma. Ini buat endorsean ya? Hmm? Buat endorsean. Apa? Eh oma suruh nilai itu. Hah? Suruh emak nistup itu. Gak bisa oma. Enggak oma jangan ngisip lah. Iya tapi ketawain oma. Enggak oma pengen-pengen aja. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek. Dini lakukan pelification. Oh nyogoknya. Oh pura poranya pura. Tapi jangan ngisip. Oh oma batuk. Satu pura, pure hesip. Satu. Dua. Tiga. Ntar ku kirimin ke bosnya oma. Siapa tau oma di endorse? Mau gak? faith basut kalau di banyak. Kalau di kasih dulu masa kamu di endorse? apa nenek-nenek makan dininya. Gakalan. Orang muda tua disuruh ngisep-ngisep begitu. Ya habis disuruh juga, yaudah dah dijalankan juga. Sekarang om mah pura-pura nih. Satu, dua, tiga, tiup. Tangan. Dia ketahuin orang. My grandma, she should be the ambassador for Foom. Dia lucu banget sumpah. Foom, if you're looking for a new brand ambassador, my grandma. By the way, buat kalian yang mau nyari alternative for cigarettes, Try Foom. Mereka punya liquidnya, sumpah banyak banget pilihannya. They got everything. And it's so good, you guys. Om mah happy gak? Happy gak? Trismasini kita jalan-jalannya lengkap. Happinya tau gak? Anak, bengantu, cucu, kumpul. Ya. Om mah paling demen kumpul. Tapi kalo inget si Raymond, jadi sedih. Kesian. Om mah jangan mikir-mikirin yang lama-lama mulu. Om mah bangga gak punya cucu aku? Bangga punya cucu aku. Kenapa gak bangga? Gak bisa enggak. Iya berkat Tuhan. Mujur kamu bisa begini. Om mah suka kesel gak sama aku? Bukan kalo kamu dibilangin suka banget denger. Kamu kalo dibilangin suka bandel. Suka sengaja. Suka sengaja gimana? Iya kalo jangin apa di tujangan di jalanin. Malah di jalanin gitu. Pernahal om mah sayang sama kamu. Aduh sayang sama. Bukan main sayang. Tapi biar kamu begitu, om mah tetep sayang. I'm not gonna lie, kalo dirumah, Oma sama gue itu kadang-kadang punya visi dan misi yang berbeda, cara pemikiran yang sangat berbeda, dan dia kadang-kadang suka, you know, she'll get really angry at me for certain things. Sometimes gue ngeberontak anaknya. Aku cuma bilang, aku hargain Oma, tapi emang kadang kita punya pemikiran yang beda. Ya kan? Maksudnya Oma dulu ngejalanin hidup Oma, sampai bisa sukses seperti sekarang dengan caranya Oma. Dan itu bagus, kita terinspirasi semuanya. Tapi kadang-kadang kita sebagai cucu kan juga pengen punya cara dan jalannya sendiri gitu, Oma. Bukan yang ngeberontak, cuman ada caranya sendiri untuk, maksudnya kita menuju kesuksesan, apa yang bikin kita bahagia kan beda-beda Oma. Iya. Karena aku baik-baik aja kan, aku gak aneh-aneh, gak narkoba, gak ngapa-ngapain. Iya, itu bagus. Itu yang Oma minta, apa gak Oma doa terus anak Tuhan. Iya. Sorry Oma. Meskipun gue sama Oma punya banyak perbedaan, but I really do respect her very much. I love her very much. Dan mungkin sebagai cucu, gue harus menjadi orang yang a little bit more understanding for her. Karena she's getting old. So I want to treasure as much memories as I can. While I can. Hey, Merry Christmas. Iya, Merry Christmas. Merry Christmas, Oma. Dulu, zaman kapan kita pernah ketewa? Belum pernah. Pernah. Itu gak ikut. Dia gak nengkelah sih. Jadi dia gak diajak. Hari ini tuh hari Christmas. Dan kita semua kumpul lagi sama Daddy, sama Rudy, dan semua keluarga lagi. Iya, I just want to get something out of my chest. Zaman dulu. Kenapa dia gak aneh-aneh, dia bangor banget. Emang sih bangor. Maling-maling males dia. Iya, emang. Cici pernah tinggal sebelumnya tuh menjadi kaklinbori. Kapan? Kaklinbori. Oh iya bener. Jangan gak inget lo deh, bener-bener. Gue gak pernah belajar, lupa pagi. Ngapain tuh, Cici? Mabok lah. Oh, gue tau. Drink Sweet Boy itu inspirasi dari gue sebenernya. Drink Sweet Teddy. Siapa yang paling playboy? Semua ini. Wah, ini. Wah, ini. Wah, ini. Masih, masih. Ini nih. Sebenernya sama. Semua sama ya, Cici? Semua sama. Mereka setipe banget. Sebenernya bukan playboy. Banyak cewek yang suka. Dia pacaran paling banyak. Tapi dia paling setia. Pacaran udah berapa lama coba? Pacaran udah berapa lama? Dari kelas berapa dulu? Sampai sekarang merit. SMP lah SMP. Jadi ini dari SMP udah pacaran. Sampai tua. Anak udah mau merit lagi. Masih. Gak bosen. Bosen. Kayaknya hari ini gue mesti minta maaf sama mereka. Karena gue paling muda juga. Dan kemarin ada sedikit perbedaan pendapat. Gue harus minta maaf sama mereka sih. Ya, sorry yang kemarin. Jadi ya. Jadi intinya masing-masing kita punya pendapat. Jadi dede, maunya seperti itu. Ya silahkan. Kalau kok sama Rudy punya prinsip. Apa yang mereka suka. Passion mereka dimana. Yaudah lakukan itu. Gak harus mengikuti apa yang kita mau. Kemarin sempat ada beda pendapat sih sama Teddy. Soal gimana nurusin bisnis buat keluarga masing-masing. Tapi soal kecil lah. Gak apa-apa kok. Semua juga tujuannya baik kan? Harus jadi orang tua yang bertanggung jawab ya. Yaudah kita doain aja anak-anak jadi anak yang baik. Yang penting mereka happy. Mereka hidupnya bener. Bisa nempatin badan dimanapun. Tapi mereka tua juga. Kita juga udah gak ada. Iya. Mereka disat. Iya. Yang terbaik. Yang terbaik kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita doain terbaik buat anak kita semua ya. Balas wadi ya. Dalam satu keluarga pasti ada perbedaan pendapat. Tapi selama kita memang menyayangi, mengasihi mereka. Pasti kita bisa menerima apapun yang terjadi. Dan semuanya hasilnya akan oke. Paling penting kan kita mesti akur semua ya. Benar. Itu sih paling penting. By the way, Merry Christmas again. Merry Christmas. Merry Christmas. Love you all. Love you all. Love you all. We've had one nights. We've gone round and round. What I know. This much is true. Lu mirip amin itu tuh. Bininya Just No Limit. Mari kita coba. So, it's Christmas time. Sekarang ini the girls we're getting ready. Of course. Kita pakenya apa? Scarlet. Kurang ah, kurang ah. Scarletnya kurang seru. Oke, ulang, ulang. Harus bagus ya. Satu, dua, tiga. And now we're getting ready. Of course, kita semua pakenya. Scarlet. Ting, ting. Udah kopak belum? Udah belum? Oke, siap. Wooo! Gila, cepet banget gak sih? Kita tiba-tiba ini udah mau balik. I know, right? Iya. Kalau misalnya season 3, lu padahal mau ikut lagi gak? Ikutlah. Tapi jujur nih, lu bener mau jadi artis gak sih? Enggak sih. Tapi kalau... Lu kalau kayak ko William itu gak mau. Hah? Cape sih, gak ngeliat dia kayak... Kalau ditanya nih, mau jadi gue William gak? Enggak sih. Tapi bikin duitnya banyak banget, Yos. Serius. Tapi gak happy, ngapain? Dia duit banyak banget, tapi dia gak pernah happy, bro. Atau siapa? Lu telpon dulu dia. Lu pernah gak ngelepon dia? Lu pernah gak ditelepon dia? Dasar-dasar dunyaka. Hahaha. Jadi, kalau misalnya Koko lagi down atau dia lagi galau, dia suka tiba-tiba telpon kita gitu ya gak sih, Nih? Kayak... Dua pagi tiba-tiba William Hartanto calling gitu. Dia telpon lu terus ngomong apa? Ya gitu lah. Dia suka minta ditemenin. Dia very lonely. Kayak dia terlalu banyak kerja, sampe dia kayak gak... Dia merupakan happy-happy dan the life side of the life. Jadi intinya guys, my brother, he's not a product. Dia juga a human being. He's a person. Dia kayak, apa ya? Dia punya feelings juga as complex as us. Mungkin di depannya, dia keliatannya he's always happy and energetic. MC sini, MC sana, di YouTube. Tapi ya sebenarnya dia punya masalah yang jam 2 pagi harus ditanganin juga gitu. Benar sih. Kadang gak bukan masalah sih, dia cuma butuh ditemenin. Besarnya dia cuma, hello, how are you? What are you doing? Blah, 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 blah. Bang, ini gak? Terus dia cempat cerita, udah terus dia capek, dia matiin. Benar, benar. Tapi ya, sebenarnya berarti orang kalau ngomong artis tuh hidupnya enak, banyak duit dan segala macem, tapi ujung-ujungnya it comes by your happiness. sebenarnya enggak guys. So for my brother, be happy, jangan capek-capek. Kalau jam 2 pagi mau telfon, sekarang bisa telfon Oya. Iya, iya. Sekarang aku sedia kalau aku sedia. Eh, enggak, enggak. Doan lu dong, doan lu. Udah, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami untuk merayakan hari Natal bersama-sama keluarga besar Boy William. Terima kasih Tuhan, hallelujah. Amin. So here we are, in the Airbnb guys, it's gonna be our Christmas party and you're all welcome guys. Pokoknya enjoy our Christmas party. We're gonna eat a lot of food here. Semoga kalian semua, you know, enjoy your time with us. What is it? Oh, Bli-Bli gue udah sampe. Jill, can you please grab my Bli-Bli di luar? Thank you. Gila loh, Cepet banget loh Bli-Bli. You know what I like about Bli-Bli? Apapun yang gue pesen di Bli-Bli ya, pasti ori dan gratis ongkir. That's where you should shop. Hei, ini biasa nih, ini kenapa dituncep lagi? Ini sembahyang orang mati itu. Oh, sorry, sorry. Kalau orang Chinese gak boleh. I forgot, I forgot. Iya. Ya udah, kalau kita orang Chinese gak boleh nusuk sumpit di atas nasi, di atas makanan apapun. Itu kan, kalau orang sembahyang, sembahyang yang sudah meninggal, biasanya sumpitnya begitu, dituncep. Jadi gak boleh, itu namanya Pamali. Tahun depan kita kumpul lagi di mana nih? Krus yuk. Krus dong, krus. Ya, we miss krus. Tanya Mami, Mami maunya kemana? Mami maunya kemana? Kemana aja yang ketujuh, asal kumpul. Kita ke Kampung Melayu aja, Mam. Betul. Tanjung Pasir. Yang penting kumpul. Kan ada pepatah, ya. Makan gak makan, asal kumpul. Tapi ada makan, kalau gak makan lapor. Itu senang sama-sama, itu yang rukut namanya. Juni, Juni, kemana Juni? Gak sejauh-jauh juga di Indonesia, bagus-bagus. Kita ke Bali mau. Bali asik banget ya, Mami. Mami maunya bosan. Lah, tadi bilangnya, makan gak makan, yang penting bareng. Sekarang dia jatuh ke Bali gak mau. Gimana sih? Oma, 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 dulu waktu anak-anak komen kecil, anak-anak komen kemana? Ya, emak, gak ada yang pakai favorit-papori, anak-anak sekolahnya rajin-rajin. Ya, cuman, cuman, ini daerah yang salah. Nih, yang pacar yang paling raja siapa? Yang paling playboy. Apa si Rudy? Bro, ah! menurut gue, momen-momen seperti ini, momen yang harus kita lakuin dalam setiap hidup kita. Karena berkumpul sama keluarga, ketawa bareng, berantem bareng, tapi akhirnya kita kumpul, bisa bareng setiap tahun, itu hal yang paling penting buat hidup gue. Yuk, kita chase you. Eh, galas-galas Oma mana? Belakang. Udah, udah dari botol aja, nah. Waduh! Buka dulu, ma. Buka dulu, buka dulu. Buka parah-parah. Buka parah-parah. Buka parah-parah. Buka parah-parah. Buka parah-parah. Ayo, 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 Buka parah-parah. Buka parah-parah. Buka parah-parah. Buka parah-parah. Hei, hei ini tiap, Natal bukan berarti kita cuma happy-happy ya. Kita harus saling care. Kita kan semua udah kumpul nih jarang-jarang. Kita harus saling peduli loh sama saudara. Iya dong. Jadi misi gimana? Kalo gak family siapa lagi? Iya. Betul. Jadi kita kan ngomongin the best gift apa? Iya. Menurut aku, best gift itu kumpul baru. Ayo. I'm just really happy. Kita bisa kumpul lagi this Christmas. And I'm really grateful because everyone's present. We're blessed dari kecil. Maksudnya, we grow up. Bener-bener solid sama each other. Kita selalu support each other. And I hope ke depannya terus, kita semua bisa tetap dekat kayak gini. Amin. Amin. Kayak tadi Oya bilang, gak semua keluarga kayak keluarga kita ya. Menurut aku yang paling berperan dalam keluarga ini itu ya Oma. Oma Susi. Amin. Oma yang jadi lem buat kita semua. Oma yang juga, pastikan kalo gak ada Oma kita semua sibuk masing-masing gitu kan. Gak mungkin ada kepikiran, eh ngumpul yuk atau apa yuk gitu. Tapi, Oma yang gak capek-capek bawelin kita, yuk kumpul yuk, makan yuk, ini yuk, ini yuk, apa yuk. Jadi sampai sekarang kalo kita jalan-jalan juga, pengennya ya bawaannya, pengennya bareng-bareng terus. Kau tahu, momen kayak gini, it doesn't happen all the time. Makanya, when it happens, it's something I really cherish. Kami aku happy banget this year. Kita semua bisa ngumpul-ngumpul. Meskipun sekarang udah gak se-complete tahun-tahun sebelumnya, tapi tetep aja di kerasa happy banget lah. Kerasa kita semua masih, the present of them, itu bareng sama kita gitu. Masih ada bareng sama kita. Iya, Oma Koreman tuh ada di sini, lagi bareng kita, ngumpul bareng kita. Oma gak pernah ninggalin Oma, Oma Koreman tuh selalu di sini. Thank you Oma for everything. Amin. Bikin anak-anak yang sukses, bikin cucu-cucu yang hebat juga, dan bisa ngajarin anaknya untuk ngedidik anak kayak gini, itu susah loh. Dan Oma bisa bikin ngerjain itu tuh perfect lah. Amin. Sampai kayak gini. Oma Koreman lagi senyum dari surga. Amin. Amin. Wow, itu betul. Itu betul. Itu betul. Tapi ini, anggap aja foto album yang dikemas dalam cerita, dan kita bisa menonton kembali 10 tahun kemudian. Dan kita akan menginginkan ini. Ya, kamu benar. Ya kan? Jadi, terima kasih, semua, untuk menjadi sebahagian dari Season 2. Aku baru aja cek Google. On this earth, ada berapa negara sih? Ternyata ada 195 negara. 195. Berarti kita bakal ada 193 si zaman. Amin! 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 All of you yang nonton di seluruh Indonesia Thank you so much for being a part of my family Bye Sub indo by broth3rmax Feel like home Elmer Sumpit gak boleh ditanjem ke nasi oma Pak Mali Lupa Karena mode tua Pak Mali Pak Mali Woah Pukے Terima kasih.